Hai semuanya semua membera Android ah sang hari ini setelah saja ya untuk membahas IHSG tasker green terlebih dahulu bisa disimpan juga untuk yang di ini ya yang di IJ nah baik untuk IHSG ini ya IHSG pada yang ini sesi satu ini ditutup di 5724 menurun ya menurun cukup dalam satu persen lebih dari satu persen 8 ya untuk pergerakan IHSG ini ditutup seperti ini ya yang kami share di hotlist untuk IHSG contoh bergerak mixnya area range 5700 sampai 5800 inilah 5850 ya untuk per hari ini ini masih ada kelemahan juga di IHSG hari ini masih ada kelemahan jadi sebaiknya Bapak Ibu jangan agresif juga ya jangan agresif untuk IHSG ini jangan agresif ya untuk IHSG ini dan juga Bapak Ibu juga bisa dilihat juga untuk pergerakan dari perusahaan global juga mengalami penurunan baik saya lanjut langsung ke saham ya nah ini seperti ini asising flow kami ada tower ya TWR ini TWR kalau ini ya terjadi kelemahan lagi ini ini crossing dari MA5 namanya MA20 kalau terjadi dead cross ini kemungkinan bisa Bapak ini ya bisa turun ke bawah ya bisa koreksi bisa koreksi bahkan bisa mencapai ini ya dari stop loss kami juga yang 8-10 jadi sebaiknya kalau yang sudah punya di hold aja ya tetap ikut ini kita tunggu juga reaksinya ini nanti penutupan gimana bisa jadi penutupan akan dikareknit juga ya untuk yang belum punya jangan ya jangan dulu jangan dibeli dulu ya ini masih dikiraan disini ya meskipun view nya masih akran juga untuk ini bisa lebih bisa jadikan ini kalau jadi penguatan tapi kalau ini kita lihat dulu ya untuk bergerakan nanti siang ini untuk tower terus teman-teman yang disini bisa langsung tanya aja ya saham apa yang mau dibahas atau terkait pergerakan di sesi 1 ini ya mau kelanjutan dari sesi 2 ya baik saya lanjutkan untuk MDKA untuk MDKA masih ini ya terjadi koreksi normal sih koreksi normal sekarang udah ya ditutup netral 0% ya 0% untuk ini gimana tetap di hold dulu yang udah punya ya di hold dulu dan ini kita lihat secara Fibu juga masih di area 0.380 sampai 0.5 ini ya masih trend bagus nah untuk MDKA ini dilihat pergerakan tahunnya dulu juga tahun tadi sudah saya ini ya saya jelaskan untuk masih ada penguatan jadi MDKA ini masih adalah kemungkinan ada penguatan ya ini cuma koreksi normal selesai aja untuk MDKA ya dan apa-apa ibu bisa dilihat untuk masih di area support sini ya harian support resistance di 1300 jadi sarannya Pak di hold aja ya di hold batasi risiko di 1240 gitu sini ya terus ada SQMI sorry ini saya bahas emas juga ya nama yang MDKA terus Antam kalau Antam udah jelas ya view-nya view varies dilewatin aja di skip soalnya kenapa yang lain harga menaik ini turun karena maksimal liquiditas dari itu banyak yang ditaruh di Antam jadi ya seperti inilah jadinya liquiditasnya seharusnya semua ya ke Antam airnya jatuh padahal harga emasnya naik gitu ya agak berbeda dari apa dari pergerakan sektor emas semua ya jadi lebih contoh ke MDKA soalnya view-nya juga uptrend gitu ya terus ada sub ya sub baik sub kim nanti ya sebentar ini ya kim setelah saya bahas sektor emas sub juga sama mengalami koreksi juga mengalami koreksi kita lihat kalau mesti pantulan dari pibu pasti 0,5 pasti 0,5 ini langsung masuk ke bawah ya jadi alangkah baiknya kita ya skip aja ya untuk sub ini ya belum ada entry yang masuk kalau dia bentuk double bottom lah harga penguatan bisa kita ambil ya kalau break dari presiden 280 gitu ya untuk entry-nya untuk sekarang jangan dulu ini udah koreksi ya tepat di pas waktu fibunya kita tarik fibu tepat di 0,5 langsung kembali turun ya terus kemudian SQMI ini yang biasanya ini yang tergiur keuntungan saat-saat ini memang ada penaikan tapi ini cukup bahaya kenapa ini tingkat volatilnya dari SQMI ini cukup ya liar banget sih ketinggiannya liar untuk SQMI nah untuk sekarang ini kalau yang kalau yang belum punya jangan dulu ya jangan beli di area-area seperti ini jangan beli di area downtrend ya kalau bisa yang beli di area downtrend kalau bisa di skip kayak gini nih terutama volatilnya ini ya bagi yang benar-benar pengen trading secara yang benar gitu baik itu mungkin sih ke depannya untuk SQMI mungkin ada penguatan sih untuk sesi ini penguatan dikit lah untuk sesi ke depan gitu terus tadi yang MDKA untuk nanti sesi 2 ini contohnya masih bergerak range di 9 eh sorry 1270 sampai 1310 lah untuk pergerakan hari ini itu mungkin dari teman-teman yang gabung di ini selamat senang semua tadi ada yang bahas terkim ya untuk terkim untuk terkim di skip dulu ya misalnya kenapa view-nya juga view beris jadi kalau ini teman-teman ada yang udah punya baiknya dikurangi porsi dulu ya untuk terkim ini tadi kurangi porsinya dulu semuanya versinya andai kata 10 juta itu bisa dikurangi dikurangi ya langsung dijual kalau bisa ini udah view-nya view-nya berisih menguji support di area 5700 ya ini tondong menguji ke menguji supportnya di 5700 ya jadi di skip untuk terkim jangan masuk terus MDKA buy MDKA untuk buy sekarang jangan kalau ini dari member entret kami udah udah masuk udah udah buy MDKA di 1300 sampai 1300 sampai 1325 ya MDKA 1300 sampai 1325 bagi teman-teman yang disini belum beli jangan dulu ini soalnya view-nya baru view retrace ya belum ada indikasi pullback dari retrace silahnya kalau buy on retrace itu ada pembalikannya ini memang volume-nya udah turun tapi kita belum ada indikasi untuk pandulan lagi ya belum dulu untuk MDKA terus ITMG gimana baik untuk ini Bro Hindra ya Bro Hindra untuk ITMG ini juga jangan dulu di script ini kan Batubara nah Batubara itu kan kalau ekspor terbesarnya Indonesia kan dari China sedangkan China ini mengalami ya sudah bisa dilihat ya virus corona itu jadi dampaknya juga signifikan terhadap ekspor Indonesia ke China juga ya jadi untuk sektor Batubara untuk sementara waktu ini bisa di script dulu meskipun ada penguatan sedikit-sedikit ini secara view secara trend itu masih teris itu ya mungkin itu teman-teman ya untuk bagi teman-teman Bapak Ibu Memperangkret itu ya sekilas dari kami untuk sesi 2 ke depan sektor mas masih untuk MBKA ya untuk MBKA di hold aja ya di hold di hold dulu bagi yang belum punya jangan dulu ya jangan dulu MBKA ini baik itu mungkin dari saya sekilas ya dari saya untuk kedepannya nanti sesi 2 baik terima kasih Bapak Ibu semua ya salam profit selamat menikmati terima kasih